Harapan para penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus untuk mendapatkan akses yang layak dalam Pilkades rentak tahun ini nampaknya belum bisa terjamin. Sebab secara regulasi belum ada aturan yang secara spesifik mengakomodasi hak serta akses penyandang disabilitas dalam Pilkades. Yang ada, hanyalah regulasi tentang TPS khusus yang diperuntukkan bagi orang yang sakit dengan melakukan pencoblosan di rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, Dinas PMD sendiri mengaku bahwa belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga para panlih desa setempat dapat menyediakan tempat pemutuan suara yang ramah di Fabel, sebab mereka yang tahu siapa penyandang disabilitas di wilayah mereka. Ya, di Fabel itu kan sama dengan warga desa yang lain, sebenarnya mempunyai hak yang sama di dalam mengumumkan. Memang kami juga berharap kepada arah balik, di dalam penentuan lokasi TPS itu juga ramah kepada saudara-saudara kita yang di Fabel. Kalau di tempatnya di lapangan, saya kira juga tidak ada persoalan. Kalau di lapangan, kalau di pantungan, misalnya ada juga yang mengenai sekolah. Sebenarnya kami berharap dari panlih juga menyediakan alat bantuan. Karena saya yakin panlih yang terutama unsur KPPS itu tahu mana pemilih-pemilih yang di TPSnya itu ada saudara-saudara kita yang dipakai penyandang disabilitas. Sehingga ini juga harapannya diberikan akses. Setiap orang tak terkecuali para penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih memang harus diakomodasi hak-haknya. Sehingga pihak dinas PMD sendiri berharap agar nantinya setiap warga yang mempunyai hak pilih dalam pil KADES dapat memberikan suara mereka. Sukron Hamdhani, Simpang 5TV, melaporkan.